Bercanda-bercanda pagi, selamat pagi Balik lagi di bercanda pagi Kamu gak kangen sama aku Aku kangen sama kamu Aku kangen sama kamu Sampai ada yang bikinin ini loh Bikinin gambar ya Bikinin gambar saking ngeliat Mungkin Seneng kali ya Nih aku kasih tau ya Kamu kasih tau Tuh liat, sampe dibikin gambar begini loh Berdua Disatuin Jadi gue kalo gondrong pake kacamata bentuknya kayak Andre Kalo Andre botak bentuknya kayak gue Ah, sehat ya Udah ah Gua baru sembuh jangan dulu salaman dah Guanya ngeri Ini sempet rame nih pak pasiden kita pak jokowi Betul Ada yang salaman sama siapa itu ya? Bingung salaman gimana kayaknya Ya wajar sih gue juga beberapa kali mengalami kondisi seperti itu Gini tiba-tiba ada salaman Iya Iya Karena sekarang udah mulai orang-orang rata-rata salaman begini Iya Cuma ada juga yang masih pengen begini Jadi coba lu begini gue begini Hahahaha Hahahaha Kita liat tuh Ini dia kita liat tuh Gini dia kita liat tuh Tolong Good to see you Good to see you Iya bingung Bingung Serba salah juga ya Sekarang ya Kita belum resmi sih ya udah salaman lagi gitu Belum resmi gitu Jadi Gini dah udah paling bener Tapi jangan kemuka ya Hahahaha Takutnya gini kemuka Jadi momen pak jokowi tadi itu Terjadi di istana merdeka Saat pak presiden sedang mendapatkan kunjungan pimpinan bank dunia Betul Jadi minggu depan juga Ini kan kemarin baru ketemu bank dunia Minggu depan mau ketemu bank sinar Lah Kayak Mau nge print lu Mau nge print Buku tulis Buku tulis Oh itu berita sempet viral ya Iya Kenapa kita mau menaikkan berita itu Karena kita masuk di segmen obrol Obrolan yang viral viral Ini yang Ini yang gue rindukan ini Hahahaha Ini yang gue rindukan Hahahaha Muntang-muntang lu dari ini masuk Pasukan lu pakai baju batok semua Batik Batik Baju batik Karena mereka setelah ini Masih mau lanjut Kemana? Lah kan mereka di seafood ya Seafood ya Hahahaha Jualan seafood Jualan seafood Jualan seafood ya ada sampo kebalik juga ya ada juga terus apalagi tuh lap murayut lap murayut iya takut tuh sausnya disemutin ditaruh diatas nah masih koleksi tupperware-tupperware gini ya masih pake penggorengan juga iya 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 berkerak pula iya 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 tuh sutilnya juga kayaknya udah yah pengen diusir sama keluarganya itu udah wen tapi emang kenapa tau gak sampo atau sabun tuh dibalik begitu iya sorry ya gue sih gak pernah ngalamin ya kayak gitu ya bukan bukan gue gak pernah ngalamin itu gue cuma ngaramin sabun batang ada kerikilnya jatoh kebawah jatoh kebawah itu jatoh kebawah jadi pasti diginin lah kok sakit iya kan gue juga ngalamin wen oh ngalamin lo tau kan tempat pembuangan air tuh yang bulet dibawah tuh iya nah isinya rambut semua iya iya nah makanya setelah gue teliti itu alasan gue menjadi botak cepet gara-gara rambut gue abis di bawah jadi gue kalo mandi emang sengaja gue gini-gini jadi kenapa sampo dibalik begitu karena kadang-kadang kita udah pake begini udah abis abis tapi dibalikin2 nama-nama kan dia turun tuh susah-susahnya masih banyak nyata betul betul sama kayak saus ya iya iya gak mau rugi iya gak gak mau rugi sebenernya kita jatohnya apa ya iya jangan sampe mubazir iya 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 ya gak mau rugi sih oke ada lagi yang viral nih viral yang ketiga ada netizen dikejutkan dengan adanya sosok nyiblorong yang jualan gorengan aduh ada lagi aja mau kemana tapi gapapa jadi unik lo nanya mau kemana jelas-jelas dia dandanan kayak gitu pake sepeda dia mau ngejemput pak ismo yoi tapi tapi kita harus hargai karena dengan begitu dia kan unik dengan harapan dengan dandanan begitu banyak yang pada beli iya ternyata yang beli gak ada pada motoin nah kan sekarang modelan orang untuk berusaha macem-macem macem-macem ada yang jadi pilot kemarin ada ada dandan spiderman ada yang jadi setan juga ada gitu ya kita apresiasi lah itu usaha mereka untuk tampil beda dan siapa tau itu bisa jadi hal yang baik siapa tau dimulainya dari viral dulu akhirnya orang jadi belanja tapi ternyata dengan dandanan kayak begitu justru malah omsetnya naik berkali-kali lipat tuh jadi beses beses dia udah gak dagang ih cuma pakaian itu naik sepeda karena dia udah buka cabang dia udah buka cabang anak buahnya anak buahnya yang keliling dia udah jadi bos sama keliling doang gitu itu keren keren ngomong tanya sama lo lo percaya gak apa yang namanya true love cinta sejati percaya gue percaya ya ada ya itu ada dan gak semua orang bisa dapetin itu gak bisa banyak yang gagal kan eh oke banyak yang gagal mendapatkan cinta sejati betul kenapa lo ngomong kayak begitu ini ada kakek-kakek ini so sweet banget jadi dia menikahi cinta pertamanya true love nya dia setelah berpuluh-puluh tahun gak bisa move on wow akhirnya dia dapetin juga cewek idamannya itu coba kita liat nih liat nih nyosor mulu ya nyosor mulu dia tapi happy ya itu namanya happy ever after happily after after happily ever after 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 dia menikahi pujaan hatinya di usia 61 tahun wow jodoh gak bantesan deh cuma begini nyosor mulu dia latihan nyosor tuh berpuluh-puluh tahun iya 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 tungguin sampe ada jadi jadi dia tiap hari latihan 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 nyosor ya iya 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 nah ngomongin tentang pernikahan nih dre kemarin adiknya ayu ting ting shiva baru saja melangsungkan pernikahannya kita liat dulu tayangannya yuk selamat buat shiva dan juga suaminya ya selamat dan ayu keliatan bahagia juga disitu dia ditemenin sama iven gundala gunawan iven gundawan iven gundawan iven gundawan di hari yang berbahagia sorry ya yuk tidak bisa hadir ya lu tau lah gara-gara apa iya 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 selamat sekali lagi buat shiva buat ayo ojak buat ummy iya selamat akhirnya shiva melangsungkan pernikahan kemarin dan berjalan lancar alhamdulillah Semoga berbahagia ya Amin, amin, amin Tuh foto-fotonya tuh Keren Itu yang cowok kayak Ivan Gunawan ya? Emang Ini dua orang yang berjasa di pernikahan Yang cewe orang catering Yang cowoknya vale ya Pokoknya selamat berbahagia Buat Siva dan suami tercinta Terima kasih